Jaksa Binaki Sirna Malasari difondis 10 tahun penjara dan dedan 600 juta rupiah karena terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang. Fondis itu lebih berat dari tututan Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memfondis Jaksa Binaki Sirna Malasari dengan pidana 10 tahun penjara dan dendak 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Putusan ini lebih berat dari tututan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut pidana penjara selama 4 tahun. Majelis Hakim menilai pinaki terbukti menerima uang sop senilai 450 ribu dolar Amerika Serikat dari Joko Chandra melalui Andi Irfan Jaya. Uang tersebut kemudian digunakan pinaki untuk keperluan pribadinya. Ada pun hal yang meringankan diantaranya terdakwa berlaku sopan menjadi tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak berusia 4 tahun. Dendak Pidana Penjara selama 10 tahun dan dendak sebesar 600 juta rupiah dengan kebutuhan alaminah. Dendak tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim juga menyatakan merampas mobil BMO X5 senilai 1,7 miliar rupiah untuk negara. Pinaki diberikan waktu 7 hari untuk mempertimbangkan putusan Majelis Hakim untuk menerima atau melakukan upaya hukum banding. Dari Jakarta, Ridin Oktaviani, Firman Sah, AY News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.